Dan kita ke informasi selanjutnya Pemirsa, saat ini data yang ada menunjukkan terjadi kenaikan pada rasio kredit macet atau non-performing loan di perbankan. Namun peningkatan rasio kredit bermasalah diperkirakan belum mengancam kesehatan perbankan domestik, kondisi perbankan masih relatif kuat seiring dengan sikap konservatif perbankan dalam menyalurkan kredit. Kondisi permodalan perbankan diakini masih cukup kuat untuk menyerap naiknya kredit bermasalah atau non-performing loan. Pengamat ekonomi Anwar Rizky mengatakan risiko naiknya kredit bermasalah saat ini relatif kecil seiring dengan turunnya rasio pinjaman terhadap simpanan atau loan to deposit ratio. Seiring dengan melambatnya perekonomian di tahun lalu, perbankan juga mulai menahan penyaluran kredit. Pertumbuhan kredit terus turun dari level 10,5 persen ke level di tahun lalu, kekisaran 8 persen di tahun ini. Ya, NPL naik gitu ya karena perekonomian juga tumbuh, cuman tidak terlalu berdampak ke perbankan karena perbankan sendiri tidak mengejot LDR-nya. Jadi NPL turun, NPL naik gitu ya karena kondisi ekonomi, tapi berdasarkan data perbankan selama ini memang tidak mengejot ke LDR. Jadi ini akan terjadi crash liquidity kalau misalnya harga obligasi yang diatuh. Karena perbankan banyak kan alat likuiditas yang sering diobligasi. Kalau di NPL kan di LDR. Jadi walaupun NPL naik, tapi LDR tidak, proporsinya tidak terlalu besar. Dalam sidang terbuka di Universitas Bina Nusantara Jakarta akhir pekan lalu, Yanuar Rizki berhasil meraih gelar doktor setelah mempertahankan disertasinya berjudul Pengaruh Variable Makro dan Rasio Keuangan Empiris Terhadap Car Perbankan. Dari Jakarta, Andri Hasinu, Dimas Ramadan TV One mengabarkan.